teman-teman saudara dan keluarga apa kabar kalian aku doakan semua semoga kalian sehat penuh dengan berkat dan semua usahanya dilancarkan ya hari ini aku masak seafood saus tiram nah kalau kawan-kawan itu beli seafood gak usah lagi bingung masaknya gimana terus pakai saus apa yuk simak aja hari ini resepku yang kita butuhkan satu kilo kerang bentuknya bebas ya mam apa aja yang penting segar terus 300 gram udang udangnya sedikit besar ya atau sedang satu paprika bentuknya warnanya bebas ya ini satu bawang bombay besar selanjutnya dua daun bawang dan enam siung bawang putih ini aku pakai setengah aja jeruk nipisnya di sini ada saus tiram kecap ikan dan minyak wijen dan satu lombok besar kalian boleh tambah lombok atau cabai masukkan minyak secukupnya lalu tumis bawang bombay tumis sampai harum dan layu seperti biasa ya diaduk dan selanjutnya masukkan bawang putih dengan api sedang ya karena ini cepat gosongnya lalu masukkan jabe sampai baunya harum masukkan paprika ini ditumis sampai setengah matang dan layu masukkan udang masak dengan api sedang karena kalau api besar udangnya nanti keras sipur nggak suka dengan api-api yang besar gitu nanti dagingnya keras masukkan kerang ditutup selama lima menit sampai kerang terbuka lalu aku kasih dua sendok saus tiram maksudku dua sendok makan saus tiram ya lalu dua sendok saus ikan nah ini kan siput sausnya harus juga seafood gitu biar rasanya lebih enak lalu aku kasih satu sendok makan minyak wijen biar nanti harum dan enak rasanya minyak wijen itu enak sekali setelah itu lada ini buatnya gampang sekali cepat sekali dan garam kalian boleh kasih kaldu kalau suka nah ini kasih perasan jeruk nipis setengah setengahnya ya siput harus kasih jeruk nipis biar sausnya mengental aku kasih satu sendok tepung tepung maizena ditambah 4 sendok air karena kerangnya itu ada airnya biar mengental sausnya aku kasih maizena nah ini diaduk dengan api sedang sampai sausnya mengental selanjutnya yang terakhir aku kasih di daun bawang nah ini sudah selesai cepet kan dan rasanya juga enak sekali tutup selama dua menit sampai kerang semua terbuka masukkan suledri kering atau yang segar nah ini penampakannya tiramnya bisa disajikan ini sudah semua terbuka ya artinya sudah selesai kerangnya sangat segar ditambah saus tiram terima kasih yang sudah menonton jangan lupa kalau suka resepku subscribe komen dan like kalau kalian mau request makanan ditulis aja di kolom komentar ya dan